Ini orang-orang yang di belakang-belakang kamera ini semuanya korban buruknya manajemen media ini, ini korban PHK. Terjadi di media digital, karena ada kecentrungan selama ini, orang cuma mikirin viewers aja. Orang cuma mikirin bagaimana memperbanyak subscriber, nggak peduli dengan persoalan kualitas jurnalisme. Indonesia ternyata luar biasa. Anda tahu ini apa? Hampir semua daerah di Indonesia punya kopi khas sendiri. Ini bisa kita lihat nih, ada Sumatera, ada Papua, ada Jawa, Bali, Flores, Sulawesi, Koraja, dan sebagainya. Jadi jangan lupa untuk menikmati kopi Nusantara. Baik, halo Sobat Aurora, saya Dini Batubara, kita bertemu lagi di Dialog di Aurora News TV. Kita akan membahas berbagai topik, mulai politik, hukum, dan sebagainya. Dan di Aurora, kita punya Dialog yang kita sebut dengan lebih dekat. Kita bahas dan kita suarakan, atau Debarra Interview. Ingat, Debarra Interview. Dan kali ini masih dari Cafe Coffee Alpi, atau Alpi Coffee, dari Pancoran. Kita kali ini sudah kedatangan narasumber kita, seorang jurnalis, dan yang penting, teman saya. Perkenalkan, Bung Muhammad Iwan. Apa kabar, Iwan? Kamar baik, Bang Benny. Iwan ini, menjadi narasumber kita di Dialog kali ini, karena apa? Karena ini dia. Ada buku baru, dengan judul Manajemen Media Kontemporer. Ini yang membuat Bang Iwan ini, kita undang ke Dialog kita pada hari ini. Nah, langsung aja nih. Apa sih yang bikin Iwan membuat buku ini? Oke, itu kan saya kan selain kerja di media, juga ngajar ya. Ngajar di beberapa kampus di Jakarta. Jadi, selama ini saya suka sharing ke teman-teman mahasiswa kan. Materi-materi yang terkait dengan media, terkait dengan pengalaman saya kerja di media. Terus, nah materi-materi itu selama ini kan berserak loh. Saya kasih tiap hari ke mereka. Terus, suatu saat saya berpikir, kenapa kalau enggak materi ini saya kumpulin. Saya kumpulin, saya ramu, kemudian saya jadikan sebuah buku. Nah, akhirnya jadilah buku ini tentang judulnya Manajemen Media. Ya, intinya sih buku ini ingin membahas tentang bagaimana pengelolaan media gitu ya. Jadi, di sini memang dibahas tentang bagaimana mengelola media cetak, media penyiaran, dan juga media digital. Itu sih latar bakal ini. Berarti, buat anda-anda nih yang mengelola media, anda harus baca buku ini nih. Karena kalau anda enggak baca buku ini, pengelolaan medianya menjadi buruk dan berakibat apa coba? Berarti kalau mengelola media itu tidak baik, berarti bisa berakibat tutup PHK dan sebagainya? Iya, makanya kan itu kan memang mengelola media itu sama kayak mengelola ini ya, sebuah organisasi kan. Jadi, organisasi itu kan harus dikelola dengan baik supaya tujuannya tercapai gitu kan. Nah, kita kan media di Indonesia itu kan memang selama ini masih bergantung dari iklan misalnya. Nah, ketika iklannya enggak dapat, maka dari mana lagi sebuah pendapatan. Nah, itu yang menyebabkan intinya adalah bagaimana mengelola sebuah media, bisa hidup media itu, dan juga bisa menjalankan, bisa menghidupi juga karyawannya, jurnalisnya, dan semuanya. Nah, itu tentunya enggak sembarangan. Ada hal-hal yang harus dipikirkan, dipetimbangkan, bagaimana perencanaannya, bagaimana eksekusinya, dan seterusnya. Sehingga tujuan dari media itu, visi-visi tercapai untuk bisa memenuhi kepentingan publik, tapi di sisi lain juga bisa tetap memenuhi keinginan atau memenuhi kehidupan dari para karyawannya sendiri. Jadi, biar Bang Iwan tahu nih, ini orang-orang yang di belakang-belakang kamera ini semuanya korban buruknya manajemen media ini. Ini korban PHK semua ini. Artinya, dengan membaca buku ini minimal bisa lah membuat media yang lebih baik lagi dari sisi manajemen, yang bisa bersaing, yang bisa mencari uang, dan sebagainya. Nah, Bang Iwan, kembali ke topik ini ya. Di sini kan ada beberapa bab ya di buku ini, saya lihat tadi, saya baca-baca juga. Nah, yang paling menarik itu adalah media digital. Nah, seperti apa sih perkembangan media digital mempengaruhi media-media tradisional? Ya, di situ memang dibahas bagaimana pertama kali media itu kan diawali oleh media cetak kan, media cetak, kemudian media televisi, radio, dan seterusnya. Nah, tapi kan sekarang kan perkembangannya adalah semua kan mengarah kepada digital, gitu kan. Nah, media cetak tetap ada, tapi bagaimana media cetak itu bisa beradaptasi dengan teknologi digital? Akhirnya muncullah kayak semacam e-paper, koran dalam bentuk digital, dan seterusnya. TV juga begitu kan, radio juga begitu. Bagaimana bisa melakukan konvergensi, gitu kan, konvergensi konten terutama, supaya mereka tetap bisa hidup, bisa bersaing dengan media digital yang sekarang lebih banyak diakses oleh masyarakat. Nah, bagaimana kedepannya kita nggak tahu nih kan, seperti apa kan, karena kan perkembangannya terus cepat nih kan. Nah, intinya adalah bagaimana media-media itu bisa tetap beradaptasi dengan perubahan yang ada, terutama bagaimana tadi digitalisasi itu yang menyebabkan merubah semua pola produksi, bagaimana mengubah orang mengkonsumsi media, dan seterusnya. Contoh paling gampang adalah ketika kita nih, kru-kru wartawan gitu kan. Kalau dulu misalnya seorang bandeni misalnya, ketika menjadi jurnalis, TV misalnya cukup hanya bisa cukup dengan bisa menulis berita misalnya. Karena kameramen sudah ada kan, kameramennya. Tapi itu 10 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Tapi bagaimana dengan kondisi sekarang gitu? Ternyata nggak bisa lagi. Wartawan TV itu sekarang juga harus multi-talenta kan. Nggak bisa cuma bisa menulis berita, tapi juga harus bisa mengoperasikan kamera, bisa fotografi, bisa editing, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu kan yang harus diantisipasikan oleh pengelola media, termasuk juga oleh teman-teman yang mungkin ingin jadi wartawan suatu saat gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang perubahan-perubahan itu yang mestinya diantisipasi oleh semua pengelola media. Artinya media media yang ada sekarang juga harus masuk ke digital gitu ya? Betul. Jadi memang media itu, sekali lagi, harus beradaptasi dengan perubahan itu. Kalau nggak ya, dia tergilas sama perubahan-perubahan itu. Oh iya, kopinya sudah datang. Oke, terima kasih. Karena COVID sudah datang, kita klik sebentar sambil melihat konten-konten viral berikut ini. Rans Cilogon FC. 3, 2, 1. Ya. Yes. Inilah sebuah kejutan misteri box yang diberikan oleh Rans Cilogon FC yang sudah dilakukan oleh Menpora, Menteri Pemuda dan Lawraga, Bapak Dr. Zainuddin Amali, dan juga Ketua Umum PSSI, Bapak Muhammad Iryawan. Dan kita sudah melihat Ronaldinho. Wow, wow, wow. Luar biasa. Ini sebuah momen yang luar biasa. Selamat datang, saya Ronaldinho. Sekarang kita akan berjalan dengan Rudi Salih Raff. Kita akan berjalan dengan selanjutnya. Rans Cilogon FC. Ya, itulah tadi video-video viral kita. Silahkan dipinum, Pak Cilogon. Kopinya, kita suruh putih tipis-tipis ya. Mantap. Luar biasa kopinya. Nah, karena sudah minum kopi, kita lanjut lagi nih. Oke. Nah, tadi adalah bagaimana media itu juga harus ikut mengikuti perkembangan teknologi digital dan sebagainya. Kalau di Indonesia bagaimana kira-kira? Ya, kan sekarang kan memang trennya kan semua media digital kan sudah mengalami mengarah ke sana ya. Mereka sudah sadarkan bahwa kalau bertahan dengan konsep lama, pola lama itu bakal ketinggalan gitu. Nah, dan datanya memang terbukti kan bahwa memang sekarang kan kebanyakan orang Indonesia itu memang lebih banyak yang mengakses media digital kan. Ketimbang media cetak, terutama radio apalagi gitu kan. Meskipun media TV nomor satu, tapi kan orang-orang biasanya nonton TV itu nggak lagi di TV langsung. Tapi biasanya nonton di media digital juga, melalui media sosial dan seterusnya. Jadi memang, ya mau nggak mau, suka nggak suka, media itu harus bisa memanfaatkan media sosial terutama untuk bisa mencari ide dalam proses kontennya misalnya. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana memanfaatkan media sosial itu untuk mendistribusikan konten mereka gitu, supaya bisa menjangkau audiensnya. Nah, ini sebagai informasi aja ya buat Bagiwan dan buat pemerintah juga bahwa kita ini selain channel YouTube ini, News Aurora News TV ini juga punya media online namanya auroranus.id. Nah, kalau dari Bagiwan ada nggak saran-saran pada kami yang mengelola media online dan channel YouTube ini, saran-saran agar bisa bersaing misalnya dengan media-media yang lain? Oke, dari yang saya pahami sih ya, dari beberapa referensi yang saya baca itu memang yang paling penting yang saya masih percaya adalah bahwa konten is the king kan. Bahwa bagaimanapun konten itu yang paling penting dipikirkan, konten seperti apa yang pengen dibuat gitu. Nah, tentu kontennya harus yang berbeda gitu kan. Kita tahu kan sekarang kan banyak sekali konten yang berjadar di sekitar kita, dari WhatsApp, dari YouTube, dari mana-mana gitu kan. Nah, dari segitu banyak itu, apa nih yang membedakan konten kita dengan orang lain? Nah, teman-teman tentu itu PR yang paling penting. Bahwa kita boleh aja mengcontoh dari konten orang lain, tapi kan nggak boleh kita tiru mentah-mentah. Nah, teman-teman harus bisa berpikir bagaimana konten itu bisa berbeda. Sehingga kita punya ciri khas sendiri gitu kan. Nah, itu dari sisi konten. Bagaimana kontennya harus bagus, menarik, dan unik. Sehingga penonton atau audiens itu suka. Kemudian yang kedua adalah distribusinya. Menurut saya penting juga gitu kan. Kalau kontennya udah bagus, tapi kalau distribusinya nggak bagus, nggak bisa juga gitu. Nah, distribusi ini menurut saya yang paling penting adalah, ya tadi itu, memanfaatkan media sosial. Teman-teman tentu sudah tahu lah bagaimana menghandle media sosial gitu kan. Social media handling itu penting menurut saya. Konten itu kita promosikan, kita pasarkan ke berbagai platform yang ada. Baik itu Facebook, Instagram, dan seterusnya. Nah, distribusi ini yang menjadi penting sehingga masuk, apa namanya, nyampe ke audiens yang kita sasar. Dan yang berikutnya menurut saya adalah, kita harus tahu juga siapa sih audiens yang kita tuju gitu ya. Nah, ini juga hal yang penting. Kalau kita sudah tahu siapa audiens kita, maka kita tahu konten seperti apa yang mereka inginkan gitu. Misalnya gini, kita pingin menyasar konten segmennya orang-orang muda misalnya. Nah, saya nggak tahu kontennya orang muda itu sekarang apa sih yang mereka sukain. Apa yang lagi viral, apa yang lagi disendingan oleh mereka gitu kan. Nah, itu menurut saya yang harus dipikirkan juga oleh teman-teman, mikirin kontennya, distribusinya, dan sesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh audiens. Nah, dari tadi kan kita ngomongin tentang perkembangan media dan sebagainya. Nah, sekarang kan bagaimana juga mengajar ya kampus-kampus ilmu komunikasi jurnalistiknya banyak sekali calon-calon jurnalis yang sekarang sedang bersiap di kampus. Nah, kalau buat para mahasiswa ilmu komunikasi, kira-kira apa yang harus mereka siapkan? Yang akan nanti bisa langsung terjun ke dunia jurnalistik yang era sekarang ini. Oke, yang paling penting menurut saya adalah bagaimana memahami dan punya keahlian di bidang digital tadi itu. Nah, multi-talentan tadi itu kan. Kita tahu kan sekarang media itu kan kontennya multimedia ya. Gak cuma dalam bentuk teks, tapi juga harus bisa dikombinasikan dengan foto, video, animasi, dan seterusnya. Nah, keahlian-keahlian itu menurut saya penting dikuasai oleh teman-teman mahasiswa komunikasi sekarang. Jadi, gak bisa kalau lu harus belajar lulus berita terus, tapi gak punya kemampuan untuk bisa bikin video yang menarik misalnya. Mengemas sebuah video yang unik, dan seterusnya. Nah, pemahaman-pemahaman multimedia seperti itu menurut saya harus dimiliki oleh teman-teman. Kalau mahasiswa punya akun Instagram, punya akun YouTube, dan berkarya di situ sebetulnya bagus ya buat ini? Menurut saya bagus. Justru di situ, menurut saya, ladang untuk teman-teman itu bisa berkreasi kan. Jadi, sekarang itu udah beda banget kan. Udah gampang lah buat teman-teman mahasiswa itu untuk bisa berkarya. Dengan memanfaatkan berbagai platform yang ada kan. Jadi, udah terbuka luas tuh. Tinggal bagaimana mahasiswa itu bisa memanfaatkan itu aja, akun YouTube. Oke, ini kembali ke buku ya. Buku ini berapa lama sih prosesnya? Hampir dua tahun ya. Saya juga, karena kan memang saya gak fokus ya. Fokusnya masih kerja di media sebagai jurnalis, masih ngajar juga, keluarga juga. Jadi, emang saya berusaha di antara waktunya seperti itu, saya berusaha untuk bisa ngisipkan waktu itu buat penulis. Dan makanya emang gak lama sih, dua tahun lebih. Sekitar itulah, dua tahun sekitar itu. Lama juga, mas. Lama. Semester kalau di kampus. Nah, kalau sekarang distribusinya kemana aja nih? Ini dari penerbitnya langsung ya, semua ya. Jadi, mereka semua yang mengelola pemasarannya. Jadi, saya hanya penulis sebagai ini, hanya terima royalti aja. Jadi, mereka yang ini kan. Jadi, yang saya dengar sih, itu seluruh Indonesia ada. Apa namanya, teman-teman, kalau misalnya perlu buku itu, di toko, toko tertentu, toko buku, ada di beberapa kota di seluruh Indonesia ada. Kemudian juga di marketplace, kalau teman-teman mau beli juga ada. Termasuk juga kalau mau beli dalam bentuk e-booknya atau bentuk digitalnya juga ada di Google Play gitu. Jadi, ada semua di situ. Pokoknya kalau mau nyari buku ini, tinggal ketik aja Management Media Contemporary. Oke, kita beri dulu sebentar, karena masih ada kota-kota viral yang akan lewat. Ya Allah, nggak ngerti, nggak ada ahlak. Ya Allah, nggak ngerti, nggak ngerti. Ya Allah, Pak, keluar, Pak. Ya Allah. Aduh, aduh, lakbar. Gila ya. Ya Allah. Pasti ngelir, Pak. Apalagi syuting, Pak. Oke, Bang Iwan ya. Jadi kan intinya bahwa media ini sudah berubah. Teknologi membuat perubahan sehingga digital ini juga sudah sangat berpengaruh kepada perubahan media juga di Indonesia. Nah, dari buku ini kira-kira ada nggak semacam saran-saran atau apa yang harus dilakukan oleh seorang pengelola media atau perusahaan atau lembaga? Kira-kira langkah apa nih yang harus mereka lakukan terlebih dahulu sebelum masuk ke digital tadi? Yang penting menurut saya sih ini ya, menentukan model bisnisnya ya. Karena tantangan yang paling berat itu di media digital menurut saya adalah bagaimana mencari uangnya dari situ. Karena ini sebuah ironi ya, banyak sekali orang mengakses media digital, tapi di sisi lain, melola media itu susah cari uang dari situ. Karena apa? Karena memang pemasukan atau iklan itu sudah dikuasai oleh kita sebut global player itu, Pak. Kalau yang sudah berhasil ada nggak? Ada beberapa media yang sudah berhasil yang tidak sekedar mengandalkan dari pendapatan iklan. Jadi dia punya sumber pendapatan lain sehingga media tetap bisa eksis. Jadi kayak detikom, kumparan bisa disebut yang sudah berhasil di digital gitu? Ya, ada beberapa media yang salah satu yang menarik adalah native advertising ya. Yang nggak cuma istilahnya, cuma dapat iklan aja. Karena memang iklan itu susah sekarang kan, karena kan sudah banyak media yang bermain di situ. Apalagi kalau misalnya berita, apa, televisi berbayar ya, televisi langgaran itu memang agak susah. Nah, native advertising itu adalah bagaimana membuat iklan, tapi dalam bentuk konten yang seperti biasa. Orang nggak sadar ketika di nonton konten itu, itu ternyata menjadi iklan. Nah, itu yang menurut saya sumber pendapatan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pengelola media, sehingga itu lumayan dapat banyak duit dari situ. Nah, gini, di luar negeri itu sedang berkembang juga banyak yang lagi berat juga tentang turan sumi independen. Jadi, seorang jurnalis itu bekerja sendiri tanpa harus bergantung ke perusahaan. Nah, kira-kira kalau di Indonesia, prospeknya bagaimana? Menurut saya, prospeknya bagus ya ke depan ya. Nah, tinggal bagaimana tadi itu? Mengelola kontennya, satu, kemudian distribusinya, dan kedua adalah sumber pendapatannya itu. Nah, kalau di luar negeri menurut saya bedanya adalah kalau di luar negeri itu banyak sekali lembaga-lembaga yang peduli. Jadi, mereka tuh dapat uang dari lembaga-lembaga funding gitu kan. Nah, di Indonesia kan masih jarang ya orang atau lembaga yang punya concern terhadap jurnalisme misalnya, tentang bagaimana membuat konten-konten yang berkualitas gitu. Nah, kita kan masih jarang. Tapi menurut saya, ke depannya punya prospek yang cerah, apalagi kayak Google, Facebook itu sekarang kan sudah punya uang tuh untuk bisa dikasih ke beberapa konten kreator. Kalau lu bisa bikin konten yang bagus, dapat uang juga dari situ. Nah, tinggal bagaimana sih kreativitas teman-teman konten kreator itu bisa bikin konten-konten yang menarik. Sebagai info ya, Aurora ini selain di channel YouTube ini, juga ada di media online. Aurora ini juga ada agensi. Jadi, kita juga mengajak kawan-kawan jurnalis untuk menjadi konten kreator di Snake Video. Dan itu sudah 600 lebih jurnalis di Indonesia. Dan itu, kita berharap agar mereka juga bisa menjadi jurnalis independen nantinya. Yang mungkin jadi cikal bakal lah kalau di Indonesia ya, jurnalis independen ini. Nah, ini yang terakhir nih. Bagaimana menurut Bang Iwan, masa depan media di Indonesia? Tadi itu ya, tantangannya memang peluang untuk bikin media itu banyak sekali, terbuka lebar. Tapi masalahnya adalah bagaimana menghasilkan, membuat media itu supaya tetap sehat. Bisa memberi keuntungan buat si perolahnya. Nah, berbagai model bisnis yang dilakukan itu kan tadi yang Kak Iban Dini bilang, dari subscriber, dari user gratis konten kan, kayak dari konten kreator, kerjasama dengan beberapa lembaga, dan seterusnya. Menurut saya banyak model bisnis yang harus dicoba dilakukan gitu. Nggak cuma mengharapin dari iklan yang menurut saya agak berat sekarang ini kan, karena kan sudah semakin banyak media. Nah, itu sih tantangan yang paling berat. Peluangnya terbuka lebar, tapi bagaimana mencari sumber pendapatan yang nggak lagi mengharapkan pola lama, tapi dengan cara-cara baru. Itu yang sekarang di luar negeri kan terus berkembang kan, dengan cara-cara, ada banyak lah. Bahkan ada yang crowdfunding itu kan, ada beberapa orang yang punya concern terhadap jurnalisme, mereka bikin investigasi dananya dari pihak luar. Itu malah bikin medianya independen, tidak tergantung dari iklan, dan kualitasnya terjaga, berkualitas gitu. Nah, menurut saya hal-hal seperti yang itu yang menarik, yang bisa dikembangkan ke depannya di Indonesia, menurut saya itu. Nah, bagaimana? Dengan perkembangan dunia digital ini, orang semua bisa menjadi konten kreator, yang bukan background jurnalistik juga bisa. Nah, ke depan bagaimana sih nasib orang-orang yang background jurnalistik ini? Ya, ini menarik ya. Saya ingat sebuah istilah dari buku saya baca, Teknologi is easy, but journalism is hard. Itu kata-katanya seperti itu. Jadi, tantangannya adalah bagaimana agar kerja jurnalisme itu tetap terjadi di media digital. Karena ada kecantungan selama ini, orang cuma mikirin viewers saja. Orang cuma mikirin bagaimana memperbanyak subscriber, tidak peduli dengan persoalan kualitas jurnalisme. Kita lihat sekarang kan, banyak sekali akun-akun yang dimiliki oleh influencer dan seterusnya. Terus mereka mengklaim ini karya jurnalistik. Belum tentu. Karena karya jurnalistik itu kan ada prosesnya, ada tahapannya, ada prosedurnya, ada kode etiknya, dan seterusnya. Gak bisa semua informasi itu langsung diklaim sebagai karya jurnalistik. Nah, itu menurut saya tantangan yang terberat ya. Bagaimana tetap kita bisa beradaptasi dengan teknologi. Tapi karya jurnalisme itu, intinya adalah jurnalisme itu adalah bagaimana menghasilkan konten yang bermanfaat buat masyarakat dan buat publik. Itu kan yang menjadi ini. Loyalitasnya terhadap masyarakat, bukan terhadap viewers, bukan terhadap yang lain-lain. Nah, itu yang PR terbesar sih, memang yang dihadapi dalam konteks jurnalisme, dalam dunia media digital ini. Baik, terima kasih Pak Iwan atas bincang-bincangnya hari ini. Dan ini buku ini, ada misalnya di Kepemirsa? Ada teman-teman kalau misalnya perlu, mau beli gitu kan, ada di beberapa toko, di mana-mana saja ada. Di marketplace juga ada, di Tokopedia ada, di Google Book, di Google e-book ya, dalam konteks e-book juga ada. Jadi teman-teman bisa silahkan di googling, judulnya atau nama saya pasti muncul di situ. Kalau buat pembaca, ada yang kerapis lah ini? Boleh, buat teman-teman, saya siapkan dua buku untuk... Nah, ada dua buku gratis, bisa mendapatkan buku ini, Manajemen Media Contemporal, karangan dari Muhammad Iwan. Untuk komentar terbaik, jadi silahkan langsung tulis komentar di bawah. Nanti Bang Iwan yang akan memilih dua komentar terbaik, mendapatkan buku ini secara gratis. Baik, demikianlah bincang-bincang kita pada kali ini. Kita akan bertemu lagi di bincang-bincang yang berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube kita ini. Dan jangan lupa, di sini kita akan selalu membahas dengan lebih dekat. Kita bahas dan kita suarakan atau The Barra Interview. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. sub indo by broth3rmax